Halo Assalamualaikum teman-teman Hari Jumat ini Sebelum Jumatan saya harus cek Kandang Mungkin ada sebagian teman yang Tanya kalau Ada yang belum tahu kalau satu kandang ini Ini semuanya cewek Semuanya betina, gak ada jantannya Gitu kan Kemarin ada yang nanya satu kandang Berapa jantan, gak ada jantannya ini betina semua Jadi emang Burung petelur itu Semua betina, gak ada jantan Kelebihannya apa Gia betina itu telurnya Itu tahan lama, jadi telur itu Kalau teman-teman mau nyimpen Itu satu bulan gak ada masalah Bahkan satu bulan lebih Tidak akan bau Tapi kuningnya akan pecah Kuningnya semakin akan pecah Jadi kualitasnya akan menurun Kuningnya tidak kuat menahan Tapi untuk baunya Jadi beda ya, dulu kan kita pernah Misalkan punya ayam Bertelur telurnya lama gak Di Angkermin atau di Kita makan Terus kita pecah Baunya luar biasa Karena itu ada janinnya Jadi janinnya mati di dalam Kalau ini kan telurnya tanpa janin ya Tanpa janin Artinya ya Ya itu tanpa janin gitu ya Jadi ini hanya Gak ada pembuahan Jadi Murni tanpa pembuahan Di dalamnya gak ada janinnya Jadi Walaupun selama-lamanya pun gak ada masalah Hanya kuningnya yang pecah gitu Gak akan bau Itu seperti Ayam Ayam petelur juga Seperti itu Jadi ayam petelur kan Yang dijual di mall Supermarket itu kan Tahan lama juga Dan kalau kita Tetap Kalau kita apa Kalau kita Kadang kita goreng Kadang Kuningnya agak Agak Pecah gitu ya Karena itu kualitasnya Akan menurun Karena terlalu lama Jadi kalau ada yang tanya Berapa lama Satu bulan pun kuat Kalau seperti ini Apalagi ditempatkan di kulkas Cuman kurang fresh Kalau saya 3 hari maksimal Saya jual Tidak ada 3 hari 2 hari saya jual Untuk menjaga kualitas telur Biar bagus Kuningnya Di tengah Dan tidak tercampur Dengan putih Itu sama seperti Telur ayam kampung Yang langsung Di Untuk jamu itu Jadi kuningnya Ini akan pisah Jadi tidak tercampur Dengan putih Itu bisa dikatakan Kualitas telurnya bagus Gitu ya Jadi semua ini Betina Tidak ada jantan Kalau ada yang nanya Yang ditetaskan Yang bagaimana Ditetaskan ya yang ini Ini memang khusus Saya buat hindukan Jadi cewek 1 Banding Eh sorry Cowok 1 Banding cewek 5 Jadi poligami Memang sangat dianjurkan Ini sesuai dengan Jadi ini Cowok 1 Cewek 5 Boleh 4 lebih bagus 3 lebih sunah 3 bila Jadi Khusus untuk Yang ditetaskan Ada pembuahan Tapi yang lain ini Hanya telur saja Untuk dijual telurnya Dan lebih awet Memangnya Karena telurnya Tidak ada pembuahan Tidak ada Pembuahan di dalamnya Jadi tidak ada darah Dalamnya Begitu ya Semoga teman-teman Bisa menjawab Yang kemarin Dan ini Ini basic sekali ya Jadi teman-teman Jangan sampai salah Persepsi Harus Harus ada isi berapa Jantannya Ceweknya berapa Jadi semuanya Ini per kamar Ini 30 ekor Kamar ini 30 ekor Atas 30 ekor Jadi satu Satu Bangunan tingkat Ini Ini 150 ekor Begitu ya 150 ekor Ini 30 ekor Ini 30 ekor Ini ada orang Kalimantan Datang ke sini Untuk survey Cek lokasi Ini Pak Takur Singh Dulu Sudah lama di India Ke Kalimantan Dan Pulang ke Jawa Semoga bisa membantu Teman-teman yang Masih Basic Dengan Buyuh Kalau ini masih kecil Ini masih kecil Dan Jantan saya pelihara ini Pak Takur Jadi jantan saya pelihara Nanti kalau sudah Gemuk Dipotong Diboreng Jadi sekaligus Jadi kalau kecil kan Buangnya kan susah Cowok kecil Dibuang ya Kasian kan Ya segede Nanti Kalau besar bisa dijual Akhir Itu sekitar 3500 per ekor Atau digoreng aja lah Untuk makan Itu aja ya Salam sukses Peternak Indonesia Top